Dan satu yang ingin saya tegaskan kepada seluruh pemerintah, para investor, jangan bilang rakyat pergi mautong anti-investasi. Blokman, itu tagline kami, Bung. Mantap, mantap. Baik, hari ini kami dari tim Jatisenter lagi kedatangan tamu. Kebetulan tamu hari ini juga sahabat dari kami sendiri. Bagaimana kabar, Bung Sahrul? Alhamdulillah, baik. Tapi akhir-akhir ini kurang baik. Oh begitu, kenapa Bung kurang baik? Karena kita lagi berduka sama-sama. Baik, baik. Tapi saya melihat, Bung ini sudah lama tidak ketemu kita ini, Bung. Bung, tambah cerah saja saya melihat ini. Kalau itu tergantung amalan? Iya, ini unik ini tergantung amalan ini, Bung. Kalau tergantung amalan ini berarti makamnya ini sudah makam di atas ini. Oh iya. Baik, Bung. Kita melihat isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Memang isunya sangat menggelitik, Bung. Iya, sehingga membuat kami dari Jati Center sendiri itu penasaran mengundang salah satu tokoh muda yang kita kenal ya. Saya dengar juga, Bung ini aktivis kampus belum? Di tahun 2015. Orang bilang-bilang saja. Orang bilang-bilang ini pemirsa Jati Center, salah satu narasumber yang pernah kita dapatkan yang merendah dari narasumber-narasumber yang pernah kita undang bersama kami di podcast Jati Center. Tapi sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu, Bung. Supaya pemirsa Jati Center tahu siapa sih ini sosok Bung yang dikenal katanya di kampus kemarin, Bung Sahrul. Ya, Bung Sahrul. Mungkin langsung saja Bung Sahrul dulu. Perkenalkan dulu di pemirsa Jati Center agar supaya lebih dikenal lebih dalam siapa narasumber yang kita undang ini. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Sahabat Jati Center, sahabat podcast Jati Center. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul. Saya sebenarnya kawan lama dari Habib. Habib Mude ini, Habib Masur Al-Habsi. Tapi bukan Habib Kiriboh ya? Bukan Habib Kiriboh. Iya. Baik. Jadi, saya sebenarnya minta maaf ini, Bip. Saya kurang sehat sebenarnya, makanya agak lain ini. Baik. Tapi karena ini panggilan Habaib, jadi kita wajib datang. Saya mudah-mudahan berdoa kepada Allah, setelah dari podcast ini menghadiri undangannya Habib Mude, pulang saya langsung sehat. Amin, amin. Amin, amin. Baik. Bung Sahrul ya? Yang dikenal dengan sapaan Bung Sahrul ya? Baik. Kalau kita melihat memang, Bung, hari ini bangsa kita lagi sedang berduka. Kenapa saya bilang bangsa? Karena ada beberapa titik daerah, Bung, yang kalau seandainya kita lihat yang lagi hangat perbincangan seperti di wadah terkait pertambangan. Kemudian yang barusan ini, kayaknya kalau saya tidak salah ini, Bung, ini di kampungnya Anda, Bung ya? Tepatnya di kecamatan Tinomboh Selatan. Oke, baik. Melihat kondisi yang kemarin ini lagi viral, bagaimana demonstran itu yang kemudian berhadapan dengan polisi, saya mungkin minta komentar dulu dari Bung Sahrul, selaku, ini selaku pemuda dari Pak Rimoh, khususnya di Tinomboh Selatan. Apalagi saya dengar Bung ini, saya lihat di riwayat kehidupan Bung ini, Bung ini merupakan salah satu anak turunan dari Pak Rimoh. Tepatnya di mana? Saya dari desa Dongkas. Dongkas, Dongkas ini kecamatan Tinomboh. Kecamatan Tinomboh, betul. Ada di peta itu, ada. Ada di peta. Desa Dongkas itu ada di peta. Ini unik ini, berarti waktu kejadian ini merasa teriris-iris ini, Bung. Iya, karena kebetulan saya waktu itu berada di wilayah sana. Ini menarik ini, pemirsa. Kita akan mendengar langsung bagaimana suara dari pemuda, khususnya pemuda dari Pak Rimoh. Silahkan, Bung. Oke, baik. Jadi pertanyaan tadi itu, sebelum saya menjawab, saya perlu tegaskan dulu ke seluruh pemirsa sahabat Jati Center, terkait legal standing saya berbicara tentang isu di Tinomboh Selatan kemarin ya. Betul. Saya merasa terpanggil, dan saya turut memberikan semacam kecaman di seluruh media sosial yang saya punya, berkaitan dengan kasus penembakan yang dilakukan kepada salah satu masyarakat yang ada. Tepatnya itu di Desa Tadda, Kecamatan Tinomboh Selatan. Legal standing saya sebagai, saya merasa saya bagian daripada saudara dia, saudara Aldi. Kenapa? Karena desa Aldi tinggal itu, kira-kira hanya berjarak sekitaran hampir 30 km dari rumah saya. Berarti tunggu, Bung? Berarti ini ada kena darah barangkali, Bung? Tidak. Kalau secara langsung, saya tidak tahu kalau silsilah ke atas, kan. Tapi secara, apa namanya, secara historis, kita sama-sama daerah. Jadi kalau kita melihat Putra Pargi Mautong itu bukan hanya, makanya peristiwa kemarin itu kenapa mengundang simpatik banyak orang. Karena kalau kita bicara Pargi Mautong itu bukan hanya Tinomboh Selatan. Iya, iya, iya. Betul, betul. Bicara tentang Kabupaten Pargi Mautong itu dari ujung sausu sampai ujung motong. Artinya satu rakyat Kabupaten Pargi Mautong ditembak dan ada keluarga yang bersedia di sana, maka seluruh rakyat Pargi Mautong harus merasakan perasaan yang sama. Begitu. Baik. Ini menarik ini, Bung. Kalau berkaitan tentang bahwa satu yang terluka, berarti semua yang terluka ini, Bung, ya, terkait tentang kejadian penolakan tambang ini, Bung. Baik, Bung. Mungkin selain itu, Bung, ya, karena merasa bersedih atau merasa luka ini, apa, masyarakat, khususnya masyarakat parimo seperti yang Bung jelaskan tadi. Kira-kira, ini saya mau tanyakan kepada Bung selaku pemuda, ya, kira-kira bagaimana perspektif dari Bung sendiri melihat kondisi tambang yang kemudian ditolak oleh masyarakat pada saat itu. Maksudnya gini, Bung, saya ingin menanyakan, apa yang membuat sampai masyarakat itu harus menolak keberadaan tambang itu? Oke, jadi, yang pertama, Pak Rigi Motong itu harus kita lihat secara utuh. Iya. Saya mau berangkat dari peristiwa kemarin ini, ya. Ah, iya, baik, Bung. Menurut saya, persoalan ini sederhana. Ketika misalkan ada kepala daerah, dia harus mengerti, misalkan Sulawas Tengah. Iya. Sulawas Tengah itu terdiri dari 12 kabupaten, satu kota. Betul, Bung. Dan setiap kabupaten itu, dia punya ciri khasnya masing-masing. Makanya, pernah di tanggal berapa itu, saya ketika dialog dengan, saya ikut nimrung di dialognya Pak Rusdi Mastura dan Pak RT, saya bilang, lihat, apa namanya, ada statement saya di akhir itu, saya bilang, saya titipkan salam, saya bilang, jangan dimorowalikan kabupaten Pak Rigi Motong ini. Ini, tunggu-tunggu, Bung. Ini menarik ini, Pak Mirsa. Jangan dimorowalikan Pak Rigi Motong. Silahkan, silahkan, Bung. Ini menarik ini. Karena kalau kita lihat, secara historis, memang Morowali itu sudah terbiasa hidup dengan, apa namanya, hasil pendapatannya itu, itu sebagian besar dari eksploitasi sumber daya alam. Di sana punya banyak nikel, kemudian emas, tembaga, hampir semua itu ada di Morowali. Morowali. Dan itu harus kita apresiasi. Apalagi kita tahu bahwa Morowali penyumbang PAD terbesar dari sektor itu, kan. Nah, Pak Rigi Motong ini, coba lihat. Kalau kita dari arah Palu sampai ke Motong atau ke Tolitoli, hamparan hijau dari gunung itu, itu luar biasa. Dan kenapa kemudian rakyat menolak? Menurut saya karena itu, kalau kita lihat di data itu ya, data yang dikelola oleh PT Trio Kencana itu, kurang lebih 15.700 sekian hektare yang akan dikelola. Dan itu, itu sudah merambah ke lahan-lahan pertanian, termasuk sumber air. Nah, maksud saya sederhana. kalau memang pemerintah mau serius, mau mengeksploitasi itu, datang dong ketemu rakyat. Iya kan? Mendengarkan aspirasi rakyat. Tidak perlu didengar. Maksud saya bukan mendengar. Iya. Kalau misalkan menurut pemerintah, kalau di atas, kan yang ditolak ini kan wilayah kecepatan Pinombong Selatan, iya kan, Kasimbar, ada juga di sebagian Toribulu. Nah, maksud saya pemerintah datang dong. Kalau misalkan memang serius itu mau dieksploitasi, dan tidak ada efek apa-apa untuk rakyat, datang dong bicara. Sampaikan bahwa ini hasil kajian kita. Pemerintah daerah Sulawesi Tengah melalui Kepada Dinas A, Kepada Dinas B, kita sudah bentuk tim khusus. Ini kalau misalkan dieksploitasi, tambang di atas ini, ini tidak akan mengganggu sumber air Anda, tidak akan mengganggu pertanian, justru ini akan... Datang dong bicara begitu kepada rakyat. Jelaskan kepada rakyat. Jelaskan dong. Maksud saya kalau misalnya, sama dengan peristiwa kemarin, Pak Gubernur marah di media, jangan seolah-olah, apa namanya, kasus itu, itu semuanya diserahkan kepada saya. Seolah-olah disalahkan kepada saya. Nah, coba kita lihat trend tetanya. Itu aksi yang ketiga kali waktu penembakan itu. Aksi yang kedua kali di Kasimbar itu, itu ada suratnya, nanti saya kasih kalau ada bukti, bukti otentiknya, ketika tenaga ahli DP, tenaga ahli gubernur, itu menandatangani surat pernyataan, bahwa gubernur akan datang di tanggal 12. Hari ahad itu? Hari ahad itu. Tapi tunggu, Bung. Itu waktu demo di Kasimbar. Iya, demo di Kasimbar, ya. Waktu pada tanggal 6 atau 7, 7 Februari kemarin, saya lupa. Iya, iya. Di tanda tangan ini, bahwa Bapak Gubernur akan datang di hari itu, di tanggal 12 tadi itu. Makanya masyarakat menuntut? Masyarakat menuntut. Dan persoalannya sederhana, kalau gubernur datang, mereka tidak akan blokade jalan terlalu lama. Iya, iya. Kenapa kemudian takut berdialog dengan Raid? Sampaikan dong, berapa sih kalau misalkan alasan jarak? Waktu itu Pak Gubernur bilang, di hari yang sama, dia keliling bersama Danrem dan juga Kapolda, naik helikopter untuk vaksinasi. Kenapa? Berapa lama pinjam helikopternya Kapolda? Datang kes desasinei. Iya, kan? Betul. Ketemu dong dengan Raid? Untuk memberikan penjelasan. Penjelasan. Menjelaskan terkait tentang keberadaan tambang. Tapi kan ini seolah-olah, kalau misalkan, apa namanya, yang salah ini kan, cara negara menghadapi Raidnya sendiri. Ini menarik. Iya. Coba, Gubernur waktu itu, datang ketika waktu dia kampanye di Parigimotong. Iya. Iya, kan? Datang dengan bawa elektron, bawa artis, iya, kan? Sebelum dia dialog sosialisasi tentang tambang dengan rakyat, menyanyi-menyanyi aja dulu. Jadi, rakyat itu jadi tenang, tidak tegang. Ini ketika rakyat mau ketemu, kok dikirim Brimob dengan senjata, kemudian dilakukan pembubaran, sampai timbul satu nyawa melayang di sana. Itu kan cara apa? Berarti memang simple saja ini. Simple. Kalau seandainya, pada hari itu Bapak Gubernur datang, datang, maka tidak ada persoalan ini ya. Yes. Berarti, masyarakat ini merasa tersentuh. Saya begini, Bung, melihat perspektif ini, melihat perkembangan di media sosial, sampai-sampai ada kata masyarakat yang kemudian berkomentar. Ini unik ini, dengan perkataan Bung tadi, berkomentar, jari saya ini menyesal untuk memilih, memilih Gubernur saat ini. Iya, dan sekarang waktu saya lewat, saya kemarin, peristiwa itu terjadi di hari, di malam minggu kan? Hari minggu saya balik ke Palu. Dan kita lihat di, di wilayah, Desa Sinei sampai Tadah itu, itu banyak sepanuk-sepanuk yang bertuliskan, tolak tambang trioken cara itu. Artinya, itu ekspresi dari rakyat kita. Iya kan? Nah, harusnya kita berharap, pemerintah itu datang dengan penjelasan, bukan dengan senjata. Senjata. Sebenarnya ini, permasalahannya ini mudah saja sebenarnya. Mudah, simpel. Hanya karena ada nyawa yang kemudian berkorbankan, sehingga memang, masyarakat ini mulai, mulai merasa, apa, kita ini tidak terayomi. Iya, jadi tegang kan? Dari tegang oleh pemerintah saat ini. Makanya saya begini, waktu di, saya bilang begini, Parus Dimastura, dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Pari Motong, Anda menang 20 kecamatan. Bayangkan hanya 3 kecamatan, Parus Dimastura itu tidak menang. Artinya, mayoritas suara Pari Motong, menginginkan Parus Dimastura jadi gubernur. Tapi ketika mereka punya persoalan, kenapa tidak mau datang? Sekarang begini, Parus Dimastura bilang begini, waktu di dialog di RRI Tolitoli ya, dia sampaikan bahwa, pemerintah gubernur, pemerintah daerah Sulastengah, tidak punya kewenangan untuk mencabut. Iya. Betul kan? Betul, betul. Pemerintah, semenjak disahkan Undang-Undang Kipta Kerja, itu pemerintah izin eksploitasi dan lain sebagainya, itu ditarik ke Kementerian SDM. Iya, betul. Maksud saya, rakyat itu juga tahu itu. Di Pari Motong itu, tidak semua orang bodoh. Yang mereka inginkan ini, datang sebagai kepala daerah, bahwa kau berpihak kepada mereka. Kan begitu? Betul, betul. Misalkan datang begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kewenangan untuk mencabut izin ini, izin PT. Trio Kencana, ini tidak ada di tangan saya. Tapi saya datang kepada Anda, pada hari ini, untuk menegaskan bahwa posisi saya, berada bersama Anda semua. Saya juga akan menolak, PT, apa, eksploitasi, apa, tambang yang dilakukan oleh PT. Trio Kencana. Yang itu, jadi yang rakyat butuhkan, rakyat Kinombor Selatan, Kasimbar butuhkan, itu adalah penegasan bahwa orang yang mereka berpilih itu, mendengarkan aspirasi mereka, dan berpihak pada aspirasi mereka. Itu saja. Baik. Oke. Pemirsa Jatisenter, ini merupakan salah satu dari aspirasi seorang pemuda dari Parigemautom. Sebenarnya simpel saja, menurut beliau. Bahwasannya kehadiran dari... Itu, ini bukan aspirasi, ini kejengkelan. Oh, kejengkelan, ya? Sudah naik, naik, naik. Ini, kalau dilihat ini, sudah level lima. Sudah, ya. Sudah sampai diubun-ubun ini? Baik, memang. Ini berarti kejengkelan dari salah satu, ya? Sekian banyak. Ini kalau kita undang hampir semua sepuluh pemuda, mungkin akan berbagai macam perspektif yang... Sudah bakar ban di sini. Sudah bakar ban di sini. Ini berbahaya. Untung baru Bapak yang kami undang, ya? Iya, baik. Berarti sebenarnya simpel saja, pemirsa Jatisenter. Keinginan dari masyarakat Parigemautom, khususnya di Kecamatan Tindombo, kehadiran pemerintah pada saat itu yang kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kalau memang dia hadir, Pak Gubernur itu hadir sebagai pemimpin yang mengayomi masyarakat. Seperti amanat dari janji waktu pilkada, ya? Seperti itu, ya? Baik. Kemudian ini, Bung. Ini satu poin yang menarik yang Bung sampaikan tadi. Bahwasannya kehadiran pemerintah, ya? Memang dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Tapi, begini, Bung. Di media ini kan juga berkembang, Bung. Di media ini berkembang bahwasannya sudah ada negosiasi antara pihak kepolisian pada saat itu dengan masyarakat. Karena kalau kita melihat memang adanya pemblokiran pada saat itu, itu memang mengalami kemacetan yang sangat panjang, Bung. Kira-kira pada saat itu, Bung, pada saat itu, negosiasi yang dilakukan itu memang kalau Bung melihat, ya, dari pandangan Bung, apakah memang sudah terlambat negosiasi itu? Atau memang seperti bagaimana itu, Bung? harapan yang sebenarnya. Apakah negosiasi itu memang bukan itu yang diinginkan? Kita minta bagaimana pandangan dari Bung pada saat itu. Kepolisian yang salah? Dia bernegosiasi dengan siapa? Iya, iya, iya. Rakyat kan menutup. Iya. Memblokade jalan. Iya. Keinginan rakyat, keinginan demonstran waktu itu mau kehadiran gubernur. Harusnya polisi bernegosiasi dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur. Bukan dengan rakyat. Karena kesabaran rakyat sudah harus. Iya, dong. Betul. Gimana logikanya? Rakyat ingin gubernur datang, kok kepolisian negosiasi dengan rakyat? Harusnya Pak Polisi itu telpon ke stafnya atau siapa. Memastikan. Pak Gubernur ini rakyat maunya Bapak harus datang. Jadi tolong datang. Harusnya negosiasi ke Gubernur. Bukan ke rakyat, dong. Kan? Tidak. Rakyat itu sederhana. Iya. Kalau misalkan Gubernur datang, mereka langsung buka jalan, kok? Hanya itu tuntutannya. Hanya ingin mendengar. Hanya ingin datang. Datang aja. Begitu, kan? Jelaskan. Jelaskan. Iya, kan? Setelah itu mereka pasti bubar. Karena yang mereka tunggu adalah kehadiran Gubernur. Kehadiran Gubernur. Betul, betul. Jadi, mohon maaf ini Pak Sangat. Kalau saya tanya. Berarti menurut Bapak, Pak Gubernur ini yang salah? Saya secara gentleman harus saya salah. Saya sampaikan dengan tegas, Pak Gubernur salah. Baik. Sekarang ini Pak ya. Oke, baiklah. Kalau seandainya kita kembali. Kalau kita lihat ya, waktu Gubernur kemudian pada saat itu beliau menerima demonstran yang dipalu. dan sempat dan itu di media sosial sempat beredar ya. Dia bilang, dia turut berbuka cita. Dia bilang, kejadian ini, ini pandangannya Pak Gubernur. Kejadian ini di luar yang kita yang kita inginkan. Ya, artinya dia merasa bahwasannya, Pak Gubernur sudah merasa bahwasannya ini memang kejadian yang di luar mereka duga kalau ini terjadi. Itu sebenarnya bagaimana penurut pandangan Bung? selaku karena kita melihat ya ini sudah memang sudah kejadian di luar itu. Kalau misalkan itu ucapan duka dari Pak Gubernur, artinya karena kita harus tetap menerima itu. Baik. Iya kan? Tapi bagi saya yang harus kita lakukan sekarang adalah saya mengajak kepada seluruh elemen di Kabupaten Pari Mautong. Iya. Ini harus dijadikan sebagai momentum. Momentum. Baik. Tugu Sinei itu harus menjadi sejarah. Sejarah. Tugu Sinei itu betul, betul, betul. Tugu Sinei ini yang Tugu Katolistiwa. Tugu Katolistiwa. Itu kan yang diblokir. Yang diblokir, iya. Jadi setiap tahunnya kita akan memperingati 12 Februari itu sebagai tragedi berdarah. Wah, ini menarik ini. Itu yang harus di harus terus kita sampaikan pada generasi kita berikutnya bahwa dulu ada kekerasan negara terhadap rakyat di situ. Sehingga Tugu Katolistiwa itu akan menjadi monumen Tugu Berdarah. Dan kita akan selalu peringati itu 12 Februari. Baik. Ini menarik pemirsa Jatih Center. Bahkan ada statement yang disampaikan oleh salah satu pemuda bahwa dijadikan Tugu Katolistiwa itu disenaik sebagai satu sejarah. Jadi menjadi catatan sejarah. Bisa dicatatat dengan tinta emas kayaknya? Tidak perlu. Tapi itu harus terus direkam. Terus direkam? Tugu itu tidak dirubah. Oh, tidak dirubah. Tapi harus menjadi momentum. Itu menjadi monumen yang terus akan mengingatkan kita bahwa dulu di sini ada satu rakyat Pargi Motong yang merelakan nyawanya ditembak oleh kepolisian demi membela tanah tumpadaranya. Menarik sekali. Dan bagi saya sederhana. Seluruh rakyat Pargi Motong harus bersepakat Evaldi adalah pahlawan agraria Kebupaten Pargi Motong. Itu harus didaulah. Ini menarik ini. Menarik ini Bung Sahrul yang seperti Anda sampaikan tadi bahwa pemuda salah satu pemuda yaitu Almarhum Almarhum Rivaldi merupakan salah satu pahlawan agraria di daerah khususnya daerah Pargi Motong. Nah, berarti saya ingin mau tanyakan Bung memang di daerah Pargi Motong ini memang dikenal sebagai lahan agraria dari seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kalau seandainya ini menjadi monumen atau menjadi peringatan di setiap tahunnya berarti seolah-olah kalau saya melihat ini Bung luka itu digali terus digali setiap tahun bagaimana dengan kondisi itu Bung? Atau supaya memperingati pada pemerintah-pemerintah yang akan datang nanti bahwa ini jangan sampai terulang kedua kalinya? Maksud saya tujuannya adalah itu menjadi memori bagi kita semua bahwa memang tragedi Tugu Sine itu Tugu-Tugu Katolistiwa itu itu akan mendidik generasi kita ke depan bahwa ternyata sesuatu yang pernah sesuatu yang besar pernah terjadi di tanah itu ketika bagaimana seorang Evaldi yang ikut demonstrasi kemudian ditembak kemudian kehilangan nyawa hanya untuk mempertahankan sejengkal demi sejengkal tanah yang ada di atas desanya itu baik sahabat sahabat jati ini kami mendapatkan informasi terbaru dari seorang pemuda dari Parigi Bautong memang rasa kekecewaan itu tidak bisa kita hilangkan dari samubari apalagi kita masyarakat nyawa sudah keluar ini memang menjadi pelajaran bagi pemerintah kita saat ini makanya saya bilang penuntutan kita tidak sampai pada bagaimana kasus Evaldi ini harus dituntaskan tapi Evaldi itu menjadi simbol perjuangan rakyat Parigi Bautong dalam perlawanan konflik agraria di seluruh tanah yang ada di kabupaten Parigi Bautong dan satu yang ingin saya tegaskan kepada seluruh pemerintah para investor jangan bilang rakyat Parigi Bautong anti-investasi anda boleh lihat di wilayah kecamatan Bautong itu ada investasi besar-besaran soal tambak udang yang diresmikan kemarin oleh Edi Prabowo meskipun itu mandek sekarang rakyat terima kok tidak ditolak kenapa? karena ada penjelasan tapi ini kan tidak ada penjelasan makanya saya bilang rakyat Parigi Bautong itu paling enak paling asik diajak bernegosiasi kalau misalkan jelas kalau misalkan masuknya tambang tidak merusak seluruh lini pertanian dan juga sumber mata air mereka saya yakin rakyat Parigi Bautong akan menerima terima tapi ini tidak ada penjelasan berarti sebenarnya sebetul apa yang disampaikan oleh Bung tadi sederhananya ini mereka hanya butuh penjelasan asas manfaat untuk daerah iya makanya saya bilangkan pemerintah itu harus datang dengan hati yang terbuka datang dengan tenang makanya saya contohkan tadi seperti datang seperti ketika anda datang kampanye bawa elektron nyanyi-nyanyi saja dulu setelah itu sampaikan wahai rakyat Parigi Bautong ini di atas ada investasi besar-besaran nanti saya sudah melakukan kajian bahwa ini amdalnya tidak akan tidak merusak alam tidak merusak air justru nanti kalau ini dibuka ini akan membuka sekian banyak lapangan pekerjaan dan saya atas nama pemerintah daeran sudah menekankan kepada perusahaan ini bahwa 80% yang akan dilibatkan di dalam perusahaan itu adalah warga dari desa yang sekitar datang dong begitu kan susah apa bicara begitu itu saya pikir pemirsa jati senter kalau beliau ini yang jadi gubernur sula setengah mungkin rakyat akan merasa nyaman kalau seandainya pemerintah saat ini berpikiran seperti kalau ini saya mau jadi doja saja jadi doja saja tapi memang betul memang kalau kita melihat kronologisnya harapannya hanya satu di media pun berkembang rakyat itu memang menginginkan kalau kita lihat kehadiran dari seorang pemerintah daerah khususnya gubernur sulawesi tengah pada saat itu tapi bagaimana menurut bung lagi ini kalau kita kita berpindah kalau itu tadi skop sulawesi tengah bagaimana kalau menurut pandangan bung terkait tentang pemerintah daerah khususnya bupati pada saat itu nah bagaimana kalau saya kenapa pada saat itu juga bupati kemudian tidak tidak bersuara karena ini di daerah khususnya di daerah wilayahnya bupati itu bagaimana saya lupa itu tahun berapa tapi juga dulu pernah terjadi jadi pernah terjadi blokade jalan pernah ya di parigi mautong itu rekam jejaknya saya lupa tahun berapa iya dan waktu itu datang menuntut bupati parigi motong datang baru mereka buka jalan dan waktu itu datang bupati parigi motong bupati parigi motong jelaskan ini bukan kewendangan saya tapi dia bertanda tangan bahwa dia juga sepakat menolak iya kan nah akhirnya rakyat sudah tahu oh ternyata ini tidak kaitannya dari bupati akhirnya aman-aman saja bupati sekarang kan maksud saya bapak gubernur harus belajar dari bupati parigi motong datang saja tanda tangan sudah selesai cuman begini bung ini yang menarik lagi bung kalau kita lihat perkembangan media saat ini kita lihat perkembangan media ada di media kalau kita lihat bahwa bahkan pak gubernur memberikan statement bahwa menangkap korlap yang aksi pada saat itu itu bagaimana dalam pandangan bung kalau kita lihat saya tidak tahu apakah pak gubernur dalam situasi seperti apa tapi menurut saya secara pribadi seorang pemerintah seorang pemimpin tidak layak mengeluarkan bahasa begitu di media itu saya baca juga di detik.com iya detik.com gubernur perintahkan korlap ditangkap itu tidak pantas itu disampaikan oleh seorang kepala daerah iya 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 baik pemirsa jati senter ini kita mendapatkan informasi-informasi yang langsung dari seorang pemuda dari parigi mautong menyampaikan aspirasinya menyampaikan unik-uniknya terkait tentang kekecewaannya mereka sebenarnya satu poin penting yang pengen mereka ingin sampaikan kehadiran pemerintah kita ingin menenggaskan kehadiran pemerintah pada saat itu sehingga hal-hal yang tidak diinggalkan sebenarnya tidak akan terjadi sekarang sebelum kita akhiri pertemuan atau diskusi hangat kali ini saya minta closing statement dan harapan-harapan ke depan karena memang peristiwa-peristiwa yang sebenarnya seperti ini tidak ada yang menginginkan dan tidak ada yang mau terjadi terulang kali apalagi di daerah tercintahnya begitu yang selama ini kita lihat bentrokan-bentrokan ini yang menarik lagi ini bentrokan ini antara pihak kepolisian lagi dengan rakyat yang sebenarnya rakyat itu perlu diayangi jadi mungkin berikan satu pesan berikan satu pesan atau closing statement harapannya kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah apa yang sebenarnya yang diharapkan ke depannya agar supaya peristiwa ini tidak terulang kedua kali ini oke baik jadi saya tutup dengan melihat bahwa bagi saya melihat perkembangan sampai ke hari keberapa ini saya lihat tidak ada proses penyelesaian yang serius iya kalau kita amati saya waktu itu ikut demo juga waktu tanggal yang di hari Senin kemarin ini ketika masa aksi itu diterima oleh gubernur di kantornya oh iya nah disitu penjelasan pak gubernur bahwa dia akan mengirimkan surat ke kementerian SDM untuk mengucilkan area tambang yang dikelola oleh PT Trio Kencara tapi bagi saya itu tidak serius kenapa kalau hanya mau menyurat saja tidak usah menyurat pak gubernur aksi penembakan kemarin itu sudah cukup viral sampai saya yakin Presiden Jokowi jangankan menteri Presiden Jokowi sudah nonton itu karena di TV1 juga ada sudah ada kalau memang pak gubernur mau serius bentuk dulu timnya turun ke wilayah-wilayah itu kan bentuk tim untuk meneliti berapa total kerusakan lahan yang disebabkan oleh eksploitasi PT Trio Kencara berapa sumber air yang sudah dirusak semua kerugian-kerugian itu kan menjadi fakta-fakta untuk dipertimbangkan melalui surat atau pak gubernur mau menghadap langsung di kementerian SDM bentuk dulu tim ini belum ada hasil kajian kok langsung mau pergi menyurat paling pementeri bilang apa juga ini tidak serius ini tapi kalau misalkan dibeberkan berbagai macam bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh tim tadi itu maka saya yakin itu akan menjadi pertimbangan tapi kalau hanya menyurat-menyurat tidak usah menyurat pak gubernur tidak ada saya bilang tidak serius yang kedua harapan kita karena ini sudah jangan hanya dilihat karena satu nyawa tapi Evaldi ini adalah generasi yang mungkin saya kalau masih dia hidup sampai sekarang dia akan menjadi salah satu anak muda yang paling berkontribusi di wilayah Parimoto sehingga wafatnya Evaldi itu melukai seluruh rakyat Parimoto terlepas dari semua kepentingan apapun tapi ini adalah solidaritas kita yang harus terus kita gaungkan makanya saya tidak mendorong Kapolda dan Kapolres Parimo dicopot saya mintanya dipecat kalau pecat harus diputus dari dinas kepolisian karena ini sudah ada darah bos karena saya yakin kita belajar dari seluruh kasus agraria yang terjadi di seluruh Indonesia ketika konflik agraria terjadi ada petani yang tewas ditembak oleh kepolisian prosesnya tidak tidak akan tidak akan sesuai harapan paling yang menembak hanya dimutasi ya kan nah kita mendorong tidak ada kita mendorong Kapolri untuk memecat general Kapolda ini dengan Kapolres Parimo karena darah anak Parimo sudah terlanjur hilang dan itu duka bagi keluarganya terima kasih baik sahabat Jati Center ini penegasan penegasan yang disampaikan oleh pemuda dari salah satu pemuda dari Parimo mengharapkan bahwa langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah yang harus diambil oleh pemerintah bagaimana serius serius untuk mengatasi persoalan ini baik bung terima kasih bung sudah hadir di podcast kami saya pikir ini bisa mencerahkan masyarakat bisa mencerahkan masyarakat dan bisa menjadi pertimbangan masyarakat bahwa jangan sampai ini terjadi di daerah-daerah lain satu statement yang saya ingat di benak yang tidak bisa dilupakan jangan jadikan Morowali eh Parigi Mautong jangan Morowalikan Parigi Mautong ini kata kunci berarti harapan anak muda untuk daerah Parigi Mautong menjadikan Parigi Mautong tetap sejahtera di bidang pertanian itu pada intinya tetap sejahtera di bidang pertanian baik terima kasih sahabat Jati Center sampai disini pertemuan kita insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya dengan tema yang sama tapi bung begini bung kira-kira kalau kami undang lagi tidak bosan-bosannya untuk memberikan statement ini bung ya kalau itu tergantung bayarannya ini nanti kami akan diskusikan ini kalau tergantung bayarannya oke baik terima kasih bung Sarul ini mau salam corona atau mau jabat tangan ini bung ya usah salam karena saya lagi batuk oh lagi batuk berarti bung percaya juga corona ini jangan sampai Habib kena corona hilang kita ulama lagi di sula setengah ini kalau begitu kita salam corona saja oke terima kasih bung sudah hadir terima kasih sama-sama Jati Center semoga podcastnya makin berkembang baik dan tetap konsisten menjadi media edukasi terhadap rakyat terhadap rakyat oke baik sahabat Jati Center sampai disini pertemuan kita kita akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati